Hai ini adalah sebuah handphone Redmi 5A dengan MIUI 10 handphone ini masuk dari user ke katanya lupa akun Gmail nya akun Googlenya jadi masuk ke kita untuk di Bypass coba sekarang kita lanjut kita pilih bahasa Indonesia seperti ini Hai selanjutnya kita pilih lagi area lokasi kita di Indonesia Hai lalu kita pilih jaringan Wi-Fi di sini kami menggunakan tethering dari handphone Hai jadi bisa masuk ke jaringan Wi-Fi selanjutnya kita klik selanjutnya salat ketentuan lewati saja selanjutnya di sini ada dua sim di dalam kartu sini karena biasanya kalau tanpa sim card di dalam handphone ini dia akan saat masuk ke YouTube itu minta update nanti sebentar kita kasih lihat Oke selamat datang di Redmi 5A di sini ada dua pilihan salinan data dan yang dibawahnya lagi siapkan sebagai perangkat baru Hai pemeriksaan Hai Nah inilah titik masalah dari handphone ini verifikasi akun Google anda yang pernah digunakan ke handphone ini namun masalahnya penggunanya telah lupa apa Sandi dari akun Gmail nya sekarang coba kita bypass kita kembali 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 lagi dan kembali lagi hubungkan ke jaringan nah disini kita lihat ke bawah ada tambahkan jaringan lalu kita klik masukkan kata perintah YouTube YouTube.com atau YouTube titik com lalu kita blok jadi satu seperti itu selanjutnya kita klik tanda rantai di sebelah kiri nah seperti ini masuk seperti tadi apabila tidak ada kartu di dalam handphone ini YouTube ini akan meminta update sementara kita tidak menggunakan tidak tahu apa yang apa Sandi dari akun Gmail nya Nah untuk mengantasi bila YouTube nya minta update masukkan kartu ke dalam handphone ini sekarang kita klik Hai gambar orang di pojok kanan atas Hai setelah masuk ke menu seperti ini kita pilih persyaratan dan kebijakan privasi Hai Oke Oke setelah masuk kita masukin kata pencarian Hai wik short Hai quick short jute marker kita klik disitu Hai Oke teman-teman sekarang kita cari Hai ini dia versi 240 kita klik Hai lalu sekarang kita buka kelola unduhan Hai setuju Hai ini dua ya ini ada dua kali kita terdownload tadi kita buka saja salah satunya setelan kita buka saja setelan sumber tidak dikenal langsung diaktifkan aja oke lalu kita kembali lagi kita buka Hai ke lalu kita klik lalu kita klik lagi di bagian aplikasi kita Scroll ke bawah Ayo kita Scroll ke bawah Hai nah disini sudah ada menu setelan kita buka menu setelannya lalu kita klik coba Hai akan secara otomatis masuk ke menu seperti ini lalu kita masuk ke menu paling atas tentang ponsel kita klik Hai kek sudah kita klik kita masuk ke menu tentang ponsel dan sekarang kita kita cari versi emu aynya new-nya ini dan disini kita ketik tujuh kali untuk kita menjadi pengembang 12 Hai dua Hai tiga Hai empat lima enam itu sudah enam ya tujuh Hai ini ada pemberitahuannya juga apabila hitungan kita dari ketikin kita salah ada pemberitahuan sekarang kita sudah terlihat menjadi seorang pengembang dari handphone ini jadi sudah ada tidak izin kita untuk mengoprek handphone ini Oke teman-teman kita lanjut lagi dan jika sudah kita kembali kita Scroll ke bawah lagi Ayo kita cari menu setelan tambahan dih ini dia setelan tambahan kita buka lalu setelah masuk kita masuk ke kita cari Scroll ke bawah lagi cari opsi pengembang nah karena ke tadi sudah kita ketik tujuh kali kita sudah jadi pengembang maka disini Hai otomatis akan muncul menu seperti ini kita ketik opsi pengembang Hai lalu kita ketuk lagi di sini ada beberapa menu lalu kita ketuk buka kunci oem jika kita cuma mengaktifkannya dari tempat sini dia tidak akan muncul pemberitahuan jadi kita akan mengaktifkannya lewat sini oke kami ulangi lewat sini jangan di sini jadi kita melalui ini nah hingga muncul pemberitahuan seperti ini oke teman-teman lalu klik aktifkan ini adalah cara yang benar untuk mengaktifkan buka kunci oem nah sekarang dan jika sudah seperti tadi kita kembali kita langsung restart saja handphonenya Ayo kita langsung restart saja kita klik mulai ulang oke teman-teman sambil kita tunggu kita kita biarkan handphonenya melakukan restart ini proses restartnya memakan waktu beberapa saat saya tunggu saja Hai nah apabila jika sudah seperti ini ini sudah hidup kembali kita kembali lagi ke versi um-nya yaitu ini 10 kita kembali nah sekarang kita mulai setup lagi handphonenya sampai kita masuk ke menu sekarang kita masuk kita pilih Indonesia lanjutkan sesuai dengan daerah Anda pilih aplikasi pilih lokasi Anda Indonesia selanjutnya lagi kita tunggu ini sudah terhubung ke jaringan Wi-Fi kita lanjut lagi persyaratan ketentuan kita lanjut lagi sini ada dua kita lanjut lagi lalu kita pilih siapkan sebagai baru kita tunggu beberapa saat siapkan sebagai baru kita tunggu Hai pendeng sekarang dia tidak meminta akun Gmail lagi atau akun Google lagi kita klik lewati saja disini kita lewati saja kita lewati lagi lalu lainnya lalu sudah sudah siap kita pilih sedikit sentuhan akhir mengerti izinkan saja izinkan lagi izinkan lalu kita tidak kita nonaktifkan Hai jangan kita gunakan kita kita pilih jangan gunakan Ayo kita pilih saja berikutnya lagi lalu kita pilih tema tipu berikutnya lagi dan selesai Hai dan Alhamdulillah handphone ini sudah tidak meminta verifikasi akun lagi dan sekarang tinggal memuat aplikasi pada handphone ini dalam beberapa menit kedepan kita akan masuk ke menu menu aplikasi beranda bila anda menggunakan Google akun Google lagi silahkan masukin akun Google sesuai dengan akun anda selesai Hai okelah teman-teman Sekarang handphone ini sudah bisa digunakan kembali jika tutorial kali ini bermanfaat bagi teman-teman jangan lupa like Hai dan komen di bawah jika ada kendala komen silahkan komen di bawah dan jangan lupa share ke semua media sosial dan bagikan ke teman-teman yang membutuhkan mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman jika mengalami kendala seperti ini dan kami akhiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati